Intro Tanah kuburan Apabila Ada yang menaruh di rumah kita Atau di depan rumah kita atau di usaha kita ya Biasanya tanah kuburan itu Dimaksudkan oleh mereka itu Memang untuk bahan media Sihir Untuk media sihir Sihir itu kalau bahasa kita santet Bisa sihir kebangkrutan Untuk bangkrut rumah Usaha seseorang Atau Sihir percerian misalnya Atau sihir marit Sihir sakit Bisa juga orang yang ditaruh tanah kuburan Di depan rumahnya Tiba-tiba mengalami sakit Atau mengalami gangguan jin Kalau bahasa Sunda Kiaji Itu diganggayong Diganggayong itu artinya Dikasih penyakit Yang lama-kelamaan Yang akhirnya mati Supaya tidak ketahuan Bahwa itu disantet Seolah-olah Penyakit Sebetulnya itu santet Yang mematikan Tapi dibuat lama Kalau saya lihat Antara dua Kalau tidak paku Itu seperti tulang Misalnya kalian tanya Kenapa perempuan ini Bisa sesadis ini Kalau menurut aku Orang yang udah rela Melakukan hal Di luar nalar Begitu Di zaman modern ini Berarti dia sudah psikopat Dan perempuan ini itu Selalu bilang Kalau dia sudah memaafkan aku Padahal pada saat itu pun Masalah itu Dia yang mulai duluan loh Tapi anehnya Kalau dia bilang Sudah memaafkan aku Setiap ada masalah Orang dengan aku Dia akan ikut campur Dia akan datang Untuk jelek-jelekin aku Dia akan komen Dengan kata-kata Yang ngata-ngatain aku Apakah itu menurut kalian Dia sudah memaafkan Dan selalu merasa Terzolimi Dijahati katanya Ternyata Dia main belakang Dengan ilmu-ilmu hitam ini Berarti Dia memang pemain ilmu hitam Sudah dari zaman dulu Logikanya Kalau dia sampai tega Untuk mematiin orang Berarti bukan aku doang Yang sudah dijinin sama dia Coba deh Kalian komen deh Gimana menurut kalian Bener gak? Kalau aku sih Gak pernah kepikiran ya Aksi penyantetan Ica Anissa Faradila Kepada Steffi Agnesia Akhirnya terungkap Kabar duka berpulangnya Steffi Agnesia Hingga kini masih ramai Menjadi perbincangan publik Lantaran beberapa video Semasa mendiam masih hidup Kini ramai beredar Salah satunya Mengenai cerita pengalamannya Yang mengaku Pernah diguna-guna Oleh seseorang Bukan hanya menimbulkan Duka untuk keluarga Dan sanak saudara Tapi kupulangan Steffi Agnesia Juga membuat Banyak pertanyaan Di benak publik Sebab sebelum meninggal Steffi sempat curhat Bahwa dirinya Terkena santet Atau ilmu hitam Yang dikirimkan Oleh seseorang Istri dari Anggi Pratama itu Meninggal dunia Pada Kamis 21 Maret 2024 kemarin Setelah mendapatkan Perawatan intensif Di rumah sakit cipto Mangun Kusumo Atau RSJM Jakarta Ia meninggal dunia Pada usia 32 tahun Dengan dugaan Terkena santet Baru-baru ini Tiga paranormal Menyebut bahwa Penderawangan mereka sama Bahwa ada seseorang Yang mengirimkan Bendaga iku Pada Steffi Mereka bertiga adalah Caca Karolin Seorang anak Indigo Panglima Langit Dan Ratnalisti Serta Suhu Siang Menurut Caca Karolin Yang merupakan Anak Indigo Mengklaim bahwa Memang benar Ada benda yang dikirim Untuk menyakiti Mantan istri Samuel Rizal tersebut Namun lama-kelamaan Benda tersebut Mengalami gejala Yang seperti Penyakit medis Mirisnya Caca menyebut bahwa Tidak hanya satu orang Yang mengirimkan Santet Untuk sang artis Steffi Diduga diserang Oleh sedikitnya Dua orang sekaligus Serangan itu Bertubi-tubi Sehingga melemahkan Tubuh Steffi Agnesia Hingga meninggal dunia Kemudian pakar spiritual Panglima Langit Menyebut bahwa Santet yang dikirimkan Kepada Steffi Adalah jenis tinggi Rekan dari Ratnalisti Itu menyebut Bahwa ada yang tidak suka Dengan sosok dari Istri Anggi Pratama tersebut Lebih lanjut Paranormal Suhu Siam Juga turut buka suara Terkait dugaan Santet yang menyeret Steffi Agnesia Menurut dia Memang ada benda gaib Yang dikirimkan Ketubu Steffi Agnesia Yang sempat ditunjukkan olehnya